Nah ini pengamennya warga saya pengen tanya-tanya sama pengamen itu nanti Nanti saya mau panggil mau nggak ya Kenapa ngomel apa karena tetangga ya mungkin karena aku sih kakek juga kadang suka ngomel ke ayah cuman kayak pengen aja gitu ikut sama temen ngamen daripada di rumah ya daripada nganggur Nur udah berapa bulan ngamen karena banyak yang nonton nih ditonton orang jadi saya nggak enak gitu aja warga udah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga ketemu lagi Masa didik channel di video kali ini saya di Citra Dua mau pulang kerja ketemu anak cewek ngamen Nisa cegat Halo Neng maaf permisi maaf saya ganggu sebentar boleh saya udah liatin dari sana tadi boleh nih saya vlog didik channel nih Oke deh boleh kesini sebentar enggak Oke nih saya mau minggir sebentar cuman mau tanya-tanya aja sini sebentar nih ya enggak papa ya Nah ini maaf namanya siapa nama aku Sabna Resentia bisa dipanggil Sabna Sabna ya kalau ini namanya normalia aja dipanggil Nur asli mana nih Oh sini itu baci Oh berasa tapi belum pernah lihat sih baru ini Iya jarang saya juga Oh gitu yang biasa lewat di sana itu bukan yang nyebrang itu Iya Oh ya kadang saya lihat sih Oh berarti ngamennya kemana aja paling cuman dari simpang macen kayak muter kekawang ya kekawang terus ke waris kalau tapi kalau misalnya kalau lagi bulan puasa kayak gini paling cuman muter ke sini doang udah pulang berjajan doang wasang enggak tapi bener nih Oh lagi enggak Oh ya enggak apa-apa sih nih saat tanya ya ini warga saat tanyain biar tahu juga nih karena sablognya juga di jalanan aja sih Neng jadi ini ngamennya nyanyi punya sendiri apa sewa nyewa ya nih alatnya Oh sewa seharinya berapa perhari apa gimana sih itu lagi enggak kuasa-kuasa kan kalau kuasa kan sekarang sepi ya karena sepertinya 30-30 sekali keluar ya Oh bukan perhari bukan berarti Nur juga asli sini Oh tadinya kerja apa enggak tadinya sebelum enggak ngamen Oh emang ngamen aja tapi cukup nih cukup cukup ya kalau tetapi ya kasih ke mama kalau enggak ya udah masih jadi masih tinggal sama orang tua iya tapi nggak saya udah nikah udah nikah Oh maaf udah punya suami udah keluarga ya oke terus nih mau tanya dari saya nih keluh kesahnya gimana sih nih ini kalau ada enggak sih orang di sekitar yang entah ngomongnya jelek apa ngejek gitu loh maaf nih ya cuman ya kayak ya udahlah angkap aja ngelewet tapi semakin kita di ini tuh kita harus sebaik semakin bangkit sih gitu aja gitu yang yang mendingan kan jual suara ini ya nih bukan minta-minta ya enggak dikasih itu juga kalau di ngaminkan juga yang ngomelin siapa Jakarta ada juga sih yang berisik apakah gimana kan gitu jadi ya udah lah ngapain kita marah juga ya ini kan termasuk keganggu juga sih Oh gitu tapi enggak semua ya tapi kalau sinor udah keluarga juga belum Oh belum nikah mudah-mudahan cepet nikah nyusul amin tetanggaan teman-teman kecil Oh temen kecil teman sekolah juga belum pernah kerja juga kalau aku udah pernah kerja terus gimana mau kerja sama ngamen ini enakan mana apa nyaman mana gitu ya kadang gimana gitu jadi lebih mirip buat ngamen aja Oh gitu tadinya kerja dimana nilai restoran di sini Oh citra sini makan tadi saya udah lewat teman enggak enak aja karena saya juga nih pulang kerja nih pulang nyampe jam berapa nih kalau bulan puasa sih biasanya kita abis maghrib udah pulang sebentar ya ini baru keluar baru baru dari juga mau nyalain tetap tapi takutnya nyalain aja kan jadi ya udah tangguh tungguin di kampungan aja kalau di perumahan gini biasanya dinyalain juga dinyalain tak kirain enggak makanya tadi saya lewat mau izin dulu enggak enak kok enggak dinyalakan keren perjalanan pulang apa gimana gitu tapi kalau di kampung-kampung perkampungan gitu ada yang nyawet enggak sini mau tanya nih ya alhamdulillah sih ada aja ada aja ya itu waktu nyawa kalau di sini mas memang ada nyanyi juga Oh ada yang nyanyi ya di wadah sini sini-sini gitu terus dia nyanyi kalau nyanyi dua lagu ya saya berapa ya berapa aja udah yang penting sama senang saya juga seikhlasnya jadi ya nih saat tanya sorry nih ya kau selama ngamen ini paling banyak berapa nih paling banyak 150 itu berapa jam setengah hari kah dua jam kah ya mulai sekarang sampai maghrib Oh sebentar ya biasa berarti kurang lebih tiga jam dapat 150 Alhamdulillah itu udah banyak banget tapi orang tua enggak apa-apa Nur ngamen gitu enggak papa sih cuman kadang yang kadang ngomel kenapa ngomel apa karena tetangga ya mungkin karena aku sih kakek juga kadang suka ngomel ke ayah cuman kayak pengen aja gitu ikut sama temen ngamen daripada dirumah ya daripada nganggur Hai Nur udah berapa bulan ngamen kalau ini baru-baru lagi ikut kalau dulu sering kalau dulu sering seduluh nggak pernah ngamen gitar apa ke lampu merah itu enggak pernah kalau kamu Neng pernah enggak pernah pernah ya ikut dari ke Kalideres ke grogo ke apa ke jamada dulu sama abang nih gendong-gendong Oh di bus itu Oh enggak di lampu merah enggak ya enggak Oh di bus ya tapi dulu di lampu merah itu sama memangkah tapi memang pasti udah ngalahin Oh enggak Oh mama mangkap yang sekarang ikut mama kandung Alhamdulillah kok bisa ikut mama angkat dulu enggak ikut sih jadi dulu teman mama saya itu kan mau nikah jadi kan saya diajak sama dia itu buat ini Oh gitu ya nggak apa-apa saya ikut dia gitu udah punya anak berapa nih belum baru belum mudah-mudahan cepet punya anak deh tapi enggak apa-apa kan ini Nur saya nggak apa-apa saya tanya-tanya nggak apa-apa sih kadang orang kan pada nggak suka entah mengganggu ngamen orang taunya cuman mencaci maki tapi enggak ngasih solusi ya kan Nah gitu jadi yang nonton ini ya buat ini aja sih buat sharing aja kalau lihat emang kalau nggak suka ya enggak usah biarin aja nggak bisa dikasih ya nih jangan ngomel ngomel apa gimana ya kan tapi kalau ada orang ngomel gitu itu perasaannya gimana Nur ya kenapa ya kadang kadang marah sih marah cuman kayak mikir yaudah mau gimana lagi kita marah aja mikir karena kita juga mengganggu juga gitu jadi yaudah nanti pasti depan baru nyalain lagi Oh pakai logika aja sih mungkin dia lagi sakit juga atau dia lagi kenapa gitu Oh ini ini jadi merasa kalau mengganggu juga gitu kan emang amin harus begitu Kenapa punya perasaan mengganggu kan harusnya enggak juga ya karena enggak enak aja kali ya Oke deh kalau gitu makasih banyak waktunya ini mudah-mudahan nanti lancar nanti ini saya ada sedikit rezeki ya ya tapi nanti aja ngasihnya karena banyak yang nonton nih ditonton orang jadi saya enggak enak gitu aja warga udah makasih ya mudah-mudahan hari ini banyak rezeki nya Amin Oke warga gitu aja buat temen-temen jalanan jadi lebih baik lagi dan lakukan hal baik pastinya sampai ketemu di kegiatan saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh